Halo sahabat Riu, Riu Garden ya, tanaman baru bikin bahagia, salam hijau Apa kabarnya sahabat Riu? Pagi ini kita dapat rezeki tanaman baru yaitu bibit salam Ada lima bibit cabutan dari kebun tetangga Kita diberi oleh Om Supri Joker Ada lima, ini mau kita tanam di polybag Polybagnya kita menggunakan material bekas Ini sotohnya Ini bibit salam yang kita tanam dua minggu yang lalu Sudah muncul tunas Materi-materi bekas ini sudah biasa saya gunakan untuk menanam Cukup bagus karena plastiknya tebal Maaf ini mengandung iklan Tidak bermaksud mengandung iklan Ini adalah lengkuas yang saya tanam di plastik bekas kemasan minyak goreng Jangan khawatir harga minyak goreng sedang tinggi Jadi plastik bekasnya bisa kita manfaatkan untuk pengganti polybag atau pot Kita siapkan plastiknya yang sudah tidak terpakai Kemudian kita potong bagian atas Setelah itu bagian bawahnya kita lubang Untuk sirkulasi udara dan juga air Bisa menggunakan apa saja yang lebih banyak Yang penting air bisa keluar Sudah bolong ya Lembus Masuk ke bawah Setelah kan tidak ada patuhan untuk membuat lubang secukupnya saja Ini penting air bisa keluar Ini penting air bisa keluar Diberi beberapa lubang Untuk ketinggian plastiknya menyesuaikan saja dengan kondisi tanaman Bisa dibuat pendek bisa dibuat tinggi Bisa dibuat tinggi Hidang hitamnya dia akan empat Karena dari lima taman nanti yang satu akan di ground Di dekatnya simbuk Di dekat rumah simbuk mertua Jadi Penama yang langsung ditanam Darun salam itu adalah salah satu bumbu masak Bumbu masakan Menambah keleshatan dari masakan Ini cukup penting di dapur kita masing-masing Seringkali kita beli di pasar ya Meskipun harganya murah Kalau kita bisa menyediakan bumbu Tentu akan menjadi lebih Mengasihkan Membeli bumbu dari kebun masing-masing Sebun kita sendiri Ini daunnya ribun Untuk ditanam kembali Maka kita harus kurangi daunnya Supaya Nanti Bisa tumbuh dengan lebih sehat Beberapa daun kita kurangi Nah nanti daunnya bisa di Daun yang dikurangi bisa dicuci Bisa digunakan untuk bumbu masak Kita sisakan sedikit saja Untuk mempercepat nanti Pertumbuhannya Pertumbuhannya Jika m zitten Bisa ditaghdenokan Pertumbuhannya 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 Pertumbuh wired selamat menikmati ya cukup hasilnya sudah kita sisakan ini sering bun kita sisakan beberapa saja siap kita tanam untuk media tanamnya saya menggunakan kompos kotoran kelinci ini dari tetangga juga dari pak giga ini sebagai dasarnya untuk pertumbuhan akar kita letakkan di dasar kot kemudian untuk media lainnya saya menggunakan sisa-sisa media tanam dari tanaman hias yang sudah saya reporting setelah 3 atau 6 bulan itu biasanya tanaman hias kita ganti media media lamanya ini tidak saya buang tapi saya gunakan tanaman-tanaman lainnya nah ini atau bisa juga menggunakan media yang ada di sekitar kita misalnya sekam lalu daun bambu atau humus-humus yang ada di kebun-kebun sekitar kita jika tidak ada bisa membeli di toko tanaman banyak tanaman apa di toko-toko tanaman banyak media-media tanaman sudah jadi kita mulai menanam ini tadi pot plastik untuk peliber plastik yang sudah kita buat kita masukkan komposnya di bagian bawah halo lunak belum mandi setelah itu kita beri sedikit media yang lain tadi kita masukkan apa namanya kita tambah dengan media supaya penuh witamati atas kok pakai potnya pakai itu recycle recycle aku belum mandi bagi bantu ayahku tanam-tanam potnya pakai bekas wateh minyak biar bisa membantu menyamatkan lingkungan contoh yang bagus ya teman-teman pakai pot yang dari bagi bahan bekas ke tapi nggak pakai pot bekas nggak kepikiran nih ya 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 lanjutkan kalau ya 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 kita Hai ini kita tanduknya kecil kita sudah punya 4 tanaman bari tanaman salam kita doakan semoga tumbuh dengan subur seperti pendahulunya ini bisa digunakan untuk masak bumbu masak tinggal petik satu lagi mau kita tanam di ground ikuti proses penganamannya itu setelah diago tangan 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 ei tangan tangan gue gue berikin deh kita yang tercaya mas santan ini oke jadi gue gak tenang apa hei Kita cari empat yang Buka peski Atau anjing Selalu pasukan Kicuri Koronannya Atau anjing Enjolak Sip Sip salam mbak setelah selesai ditanam semuanya di dalam olipek tadi jangan lupa dilempatkan di tempat yang peduk tidak terkena sinar matahari langsung untuk stimulus pertumbuhannya saya biasa letakkan di bawah pohon setelah cukup tumbuh daun baru kukus baru baru dilipatkan di tempat yang panas demikian video kali ini sahabat riu wilgardennya tanaman baru bikin bahagia baru diberi baru ditanam baru setek baru disemai semua tanaman yang baru bikin kita bahagia hari ini kita sudah mendapatkan tanaman baru yaitu tanaman salam dari pincai bukan salam dari pincai masing-masing salam untuk bumbu masak demikian sahabat riu semoga video ini bermanfaat jangan lupa pantau terus video-video baru di riu gardonia channel riu gardonia jangan lupa like subscribe dan pencet tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru jangan lupa komen ya semoga videonya bermanfaat sampai bertemu di video dan kesempatan yang lain salam hijau salam hijau riu gardonia tanaman baru bikin bahagia selamat menikmati abu o